Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semester 7. Hari ini kita akan lanjut kuliah pertemuan yang ke-5, yaitu sejarah pers. Dalam perkuliahan ini kita akan bahas sejarah hukum pers. Tujuannya mahasiswa nanti mampu mengerti, kemudian memahami, kemudian mahasiswa bisa menjelaskan hukum pers itu sejarahnya, terutama sejarah persnya dulu dan sejarah media, sejarah media atau pers di dunia dan di Indonesia. Oke, sejarah media masa itu kalau kita runut, yang pertama kali lahir itu adalah media cetak. Ini sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu dengan ditemukannya percetakan ya. Nah, dibandingkan dengan lembaga komunikasi yang berbentuk penyiaran dan teknologi komunikasi lain, cetak ini lebih dulu. Mesin cetak ditemukan, kemudian muncullah selebaran, sulat kabar, buku-buku yang dalam bentuk cetak. Nah, kalau kita lihat alat mesin cetak sendiri itu ditemukan tahun 1440 ya, untuk mencetak selebaran, sulat kabar itu ya. Kemudian ditemukan Morse itu ya, telegram yang ditemukan oleh Morse ya, Samuel Morse, itu baru tahun 1844 ya. Kemudian telepon itu baru ditemukan oleh Graham Bell ya, tahun 1876 ya, pada waktu itu melalui kabel, kita masih bisa temukan itu ya, telepon. Tele itu jauh pun itu bicara, berbicara jarak jauh. Kemudian ditemukan belumbang radio, dan yang terakhir oleh Pak Mark Poni, itu ditemukan radio yang kita juga hari ini masih bisa menggunakan itu ya. Oke, perkembangan media cetak kalau kita lihat memang ada beberapa perkembangannya ya. Nah, dalam buku saya ini juga saya, apa namanya, tuliskan ya, perkembangan itu. Pada saat India, apa namanya, Belanda menjajah Indonesia ya, sampai pada masa reformasi, apa namanya, hukum PES itu berkembang ya. Nah, dan kita lihat bahwa hukum penyiaran itu jarang sekali kita temukan dalam, apa namanya, referensi pada awal-awalnya. Jika, kajian PES secara umum itu, apa namanya, jarang kita temukan juga ya. Nah, teman-teman semua dengan berkembangnya media dari cetak ke penyiaran itu berkembang juga perkuliahan atau kajian-kajian mengenai media penyiaran. Nah, sederhana mengapa terjadi ketimpangan atau ketinggalan dunia penyiaran itu dibandingkan dengan dunia jurnalistik yang cetak. Ini ada beberapa alasan. Karena yang pertama, bahwa PES cetak itu lahir lebih dulu daripada penyiaran. Nah, lembaga PES cetak itu, apa namanya, perkembangannya sudah lebih dulu, teknologi penyiaran itu baru-baru saja ditemukan sekitar 4 abad yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, sejak masa kemerdekaan media penyiaran di Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, sehingga penyiaran yang berbentuk PES penyiaran itu, itu otomatis juga merupakan media yang dikuasai oleh pemerintah. Sehingga orientasinya media penyiaran itu juga kepada pemerintah. Nah, kalau seperti ini tidak akan menimbulkan persoalan hukum ya. Persoalan hukum itu baru muncul ketika media itu dibebaskan kemudian berhadapan dengan pemerintah. Nah, karena itu ketika dibebaskan maka butuh perlindungan hukum kepada jurnalistik dan PES ya. Dengan kata lain karena PES yang berhadapan dengan pemerintah tadi ya, penuh dengan risiko. Nah, inilah kemudian mengapa hukum PES itu kemudian harus benar-benar diciptakan, dibuat dalam rangka untuk mengatur tentang media CETA dan PES. Oke, kalau kita lihat sekarang sejarah media di Indonesia itu yang pertama kali pada abad ke-8 ya ketika Gubernur Jenderal Van Imhoek itu mendirikan Bata Vianse Now Wells tahun 1744 ya, 3 bar setelah mesin CETA ditemukan oleh Gartenberg itu. Kemudian muncullah media CETA di apa namanya Nusantara ini di apa namanya Hindia Belanda yang juga dikenal dengan sekarang Indonesia ini. Nah, kuran pertama otomatis tahun 1744 itu menurut catatan dari Bata Vianse. Sejak diaturnya hukum tentang PES itu maka otomatis hukum media itu juga muncul di Indonesia. Nah, hukum media yang pertama di Indonesia itu ketika pemerintah Hindia Belanda memperlakukan rekrutmen tentang peraturan itu yang mengatur tentang apa namanya hukum PES yaitu rekrutmen of the drug workers in Netherlands India tahun 1856. Nah, kuran pertama tadi kan 1744 maka secara hukum PES dimulai sejak kewannya peraturan itu yaitu saat regemen tadi di apa namanya dibuat tadinya. Secara umum secara umum secara hukum di Indonesia yang mengatur tentang media itu sekitar kurun waktunya 1,5 abad sejak zaman India Belanda hingga reformasi ya. Sebelum reformasi itu hukum PES dikekang ya. Kebebasan media itu terkekang ya. Kemudian ada pasang surut naik turun ya. Kemudian kalau kita syarikan isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia itu. Yang pertama hukum media itu memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventive itu yang pertama. Sensor preventive itu adalah pemerintah menghubungi media sebelum terbit diteliti dulu oleh pemerintah itu namanya preventive itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua hukum media diberi kewenangan untuk menulis tetapi pada saat itu penguasa diberi kekuasaan untuk menutup atau membredel media atau PES ya itu pernah terjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga hukum media diberikan kewenangan ya terutama penguasannya ini untuk mengeluarkan dan mencaput izin dan mewajibkan semua media yang terbit di Republik Indonesia ya. Nah itu mengurus izin dulu sebelum meneribatkan medianya. Nah secara hukum media itu juga berisi tentang jaminan kebebasan PES ya. Karena itu hukum media dapat dilihat menjadi tiga periode yang pertama yaitu periode preventive, kemudian kedua periode perizinan atau pemberedelan dan yang ketiga adalah periode kebebasan PES ya. Sembilan lapan sampai sekarang ini merupakan kebebasan PES sehingga tidak ada lagi sensor preventive dan pengagam PES ya. Oke kemudian kita lihat untuk penyiara itu juga apa namanya diatur sendiri di dalam undang-undang 3.2.2008. Sudah-sudah nanti yang selanjutnya bisa dibaca dalam buku ini dan jangan lupa tugasnya adalah membuat powerpoint ya. Kemudian Edmodo tetap harus dikerjakan, LMS juga harus tetap dibuka ya absennya di LMS dan jangan lupa Youtube juga dilihat dalam rangka untuk memperdalam materi. Akhirnya itu pertemuan kelima, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.